Liga Eropa pada Jumat 16 Februari 2024 mempertemukan Feyenoord versus AS Roma di Stadion Dekuip pada leg pertama ini. AS Roma mencoba membangun serangan di menit-menit awal, namun rivalnya Feyenoord senantiasa sigap menghalau bola. Sebaliknya Feyenoord mencoba mengeluarkan kekuatan, namun juga berhasil dipatahkan. Gol pertama akhirnya tercipta di masa injuri time babak pertama lewat sundulan dari Igor Paiksoy, sehingga Feyenoord pun memimpin 1-0 di babak pertama ini. Tertinggal satu angka, AS Roma pun mulai meningkatkan intensitas serangan pada babak kedua. Serangan yang dibangun oleh AS Roma membuat Feyenoord kesulitan membendung. Usaha yang dilakukan AS Roma pun akhirnya menemui titik terang pada menit ke-67 lewat Romelu Lukaku, yang menyundul bola ke gawang sehingga skor berubah menjadi satu sama. Gol ini tercipta berkat kerjasama yang sangat apik antara Leonardo Svina Zola yang memberi umpan kepada Romelu Lukaku. Skor yang sama membuat kedua tim sama-sama saling mengejar kemenangan dan juga saling bertahan. Sehingga serangan kerap terjadi di lini tengah. Selain serang dan saling memberi peluang, namun hingga waktu habis tak ada gol tambahan yang tercipta. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor satu sama atau imbang. Tim redaksi melaporkan.